Intro Mantap Welcome back on Podcast Pagun Jadi sekali lagi buat temen-temen yang baru saja melihat tayangan Podcast Pagun Ini adalah Podcast pertama seorang master fashion hair and beauty ulala Best of the best kutur glamour Number one fashion designer in Indonesia Kalau di fashion designer mungkin number one Tapi kalau di Podcast number keberapa gue gak paham ya Tapi yang jelas biar eksis aku harus punya Podcast Kenapa namanya Pak Gun? Karena memasuki tahun 2022 saya udah lelah dipanggil Madam Saya sudah lelah dipanggil Ma Saya sudah lelah dipanggil Mbak Ya coba harus belajar menggil saya Pak Ya perlahan karena saya juga pelan-pelan jadi bapak-bapak Oke hari ini bintang tamu saya Kenapa cocok banget ini namanya Pak Gun Karena bintang tamu saya hari ini adalah mantan saya Rosa Gue tuh sampe sekarang Gue tuh sampe sekarang Pak Gun tuh masih bingung Kenapa kok kamu dulu pernah bisa jadi mantan aku? Kenapa gitu? Kenapa? Enggak maksudnya aku bingung kok bisa kita ada suratan takdir pernah bersatu Emang dalam hidup tuh harus ada yang benar? Benar Nah di hidup kamu yang harus benar itu adalah aku Dalam hidup aku aku sempat benar sama kamu Mam tapi yang amazing banget buat hidup aku bahwa pertemanan kita tuh lumayan kekal loh Amin amin Iya kan maksudnya ini benar-benar pertemanan yang Kita benar-benar dari zaman masih belasan tahun ya Benar-benar dari Rosa tuh SMA aku SMP walaupun dia dulu sempat ketipu Dia pikir aku juga SMA juga Sumpah ketipu karena kamu kan tinggi banget Cakep tinggi Oh my god Langsing Sumpah ketemu di disco Di disco gak gitu kayaknya gak gitu Gimana zaman dulu? Jalannya cuma kayak Oh masih kaku Ivan C Berarti kalau zaman dulu ketemu kita di disco cocok dong kalau aku Pak Gun Cocok banget Mas Gun juga cocok Mas Gun juga cocok Iya Mas Gun kayak Mas Al ya Karena kan aku orang Jawa Iya kan makanya Pak Gun Mas Gun cocok Kita udah lama banget sih gak ketemu Mami Kapan waktu? Kapan? Kita udah lama sekarang Sekarang akhir-akhir ini juga kita jarang ketemu Iya sih kan kita PSBB Terus kok PSBB? Mami udah mulai kerja-kerja lagi ya? Kerja-kerja tuh tetep Kalau aku kerja-kerja tetep Tapi kalau misalnya yang kayak jalan-jalan Nyanyi ratusan juta udah mulai lagi? Hah? Alhamdulillah Udah Udah Ini emang perempuan ini emang ganas Terus banget ya Makanya aku bilang sekali nyanyi ratusan juta Ya buat aku tuh memang belajar Mengefortkan diri tuh ya dari Dari Mami Karena kita tuh belajar bersama loh Neva Iya Eh pelanggaran 6 juta harus Pak Gun Gak boleh manggil Neva Siapa itu Neva? Siapa itu Neva? Ya memang Memang pasti agak sedikit susah Tapi ya dicoba aja dulu ya sayangnya Kayak ini masih agak keneva-nevaan ya Mungkin Yang jenggotan ini kayak Maksudnya nih Neva? Iya itu jenggotan tapi senyumnya mentut manis Iya Gitu Iya kan bibir juga kan ini puluhan juta bibir Gitu Iya kan Tapi ini asal Mami tau ya Ini bibir semenjak buat puluhan juta Belum dapet korban loh Neva tuh harusnya jangan bilangnya korban dong Dua kali Dua kali Manggil lagi Neva Dua kali manggil lagi Neva Pak Gun coba Pak Gun Pak Gun Pak Gun Apa sih Pak Gun Pak Igun Iya bener sih tapi jangan maksain gak sih Kok maksain ya Kok nanti suatu saat aku berumah tangga kan Masa gak boleh asal Mali gue bisa ke temen-temen Neva Ya bini gue bingung dong Ya enggak dong Kan mininya juga udah Kalau yang mencintai kita itu harus menerima kita apa adanya Dengerin Bener dong Bener Ngapain Makanya aku bilang gini Mau tipu-tipu Halo dunia tipu-tipu kan enggak Masa yang naksiram aku nih sekarang Dia bilang Kamu nanti kalau udah married sama aku Kamu gak boleh pakai kutek Ah pergi lu dari sini gitu Sabar Bu Sabar Bu Sabar Bu Ada satu lagi kebiasaan buruk Pak Gun Apa itu? Suka gini-giniin apa ya gini-giniin Oh iya aku tuh orangnya suka mentil Gini-giniin Iya jadi kayak aku tuh nyari ketenangan Mam Siapa dulu yang tangannya jadi rusak Oh banyak Banyak Aku kalau misalnya mau kerja nih Mau naik panggung Senewen Aku pasti mainin tangan Kadang juga masuk kantong Ujung-ujungnya nyopet Masa ngerasih Tapi kan itu kan habit ya Mam Ya sebenernya kalau habit juga Tapi kan ke orang-orang yang aku kenal Gitu Kayak aku ngeliat tuh ada sesuatu yang beda dari dari Mami Apa? Rambut ya? Rambut aku hitam Biasanya rambutnya coklat Kenapa jadi hitam sih Mam? Ya udahlah ya gak usah dibahas Enggak rusak rambutnya Enggak rusak Iklan shampoo Enggak Iklan cat rambut Enggak Disuruh Berarti ini lo udah mulai cinta banget sama dia? Enggak Bukan disuruh Males aja Diomelgin Oh udah mulai Kamu kenapa sih rambutnya dicoklat-coklatin? Terus gimana? Apa aja gimana? Ya gue pengen tau Jadi kita dulu dong Kan kita dulu kan waktu pas ketemu Terus udah gitu Dedy bisa deh di belong-belongin Tapi aku suka Tapi Kita tuh dulu ya Bener-bener membina karir dari nol bareng-bareng Iya bener Sumpah itu gak bohong? Iya aku dulu juga udah mulai-mulai ngecat-ngecat rambut kan Ini kenapa rambutnya? Enggak kan kan waktu dulu kan datangnya Emang dia ngomongnya gimana? Udah Dia ngomongnya gimana pas minta rambut Mami hitam? Sayang kamu tuh rambut apa sih dicat-cat gitu? Enggak suka aja Sukanya warna hitam Udah Udah Lah kan emang pasangannya baru? Enggak Terus? Enggak Maksudnya ya udah itu aja Kok tadi Mami bilang kalau aku punya pasangan harus terima apa adanya? Kok pasangan Mami gak terima apa adanya? Kalau Mami mau rambutnya coklat kenapa ya Mami? Ya kan tapi gak jelek banget juga kan Bagus kan? Justru kalau aku lihat muka Mami jadi lebih putih Jadi bagus kan? Ya udah makanya aku nurut Tapi kamu gak happy Biasa aja Mam kita ngebahas fashion sedikit ya Mam Justru aku tuh mau mungkin buat temen-temen yang belum pernah mengenal sejarah Perdesaineran aku Justru aku tuh bisa bikin butik itu karena modalnya dari Oca Sebenernya Oca yang pas saat itu Oca tuh married Dan Oca itu bikin baju di aku seharga 30 juta pada waktu itu Tahun 2005 Emang iya 30 juta? Iya 30 juta? Mana ada 30 juta? Lu jangan nambahin lu 30 juta Iya kan? 30 juta Lu dapet uang dari Rosa Aku cari kontrakan rumah Itu 2005 Mam aku inget banget 2004 atau 2005? 2004-2005 transisi Itu uangnya dari Mami Selain itu kan aku udah mulai kerja-kerja di TV kan? Pada waktu itu TV kan juga honornya cash Sehari syuting tiap Jumat dapet cek Langsung dapet cek Gitu Mam Jadi mungkin ini pertama kali I want to say thank you Thank you thank you thank you thank you so much Aku juga sama Neva Itu sih sebetulnya bukan Bukan Seperti yang Neva bilang modalnya dari aku Enggak dong Itu kan hasil kerjanya Neva Enggak tapi jujur pada waktu itu aku belum pernah punya uang sebanyak itu Mam Iya tapi kan itu hasil kerja kamu Iya Bukan aku ngasih uangnya tapi emang hasil kerja Iya tapi kamu percaya sama aku pada waktu itu Itu bukan pertama kali aku percaya sama Neva Aku inget banget Neva pertama kali bikin baju Aku langsung bikin Buat nyanyi-nyanyi Iya Dan bajunya kamu itu puluhan tahun masih bisa dipakai sama aku Aduh gak ada yang mau tepok tangan nih Aduh Itu berarti bisa dibilang bahwa tangan seorang master itu kalo bikin baju tuh timeless Iya tapi memang bener Iya kan Terus udah gitu aku inget banget Suatu ketika aku mau bikin video klip Bila salah Aku telpon Neva kan Udah berapa kali Rosmala Udah berapa kali ini Udah mau 6 kali ya Ini udah mau 6 kali ya Telfon Pak Gun ya Telfon Ivan Gunawan Aku telfon Ivan Gunawan Terus udah gitu Pas aku telfon Dimana gitu Terus Ya nek Gue di Bajai Dibajai Jangan dulu masih naik bajai ya Jangan dulu belum ada ojek say Belum Masih bajai loh Eh aku mau bikin video klip Kapan? Dua hari lagi Lo gila ya Gitu aku langsung dimarahin Tapi lo harus tau ya Gue juga bingung ya Anak-anak pegawai-pegawai gue ya Dulu itu Rosa kalo bikin baju Mending dua hari Dia ngomong hari ini Dipakainya besok Tapi bajunya kelar loh Ca Emang Tapi orang-orang tuh pada Apa namanya Pada hiri sama aku Kayak anak-anak Bitri gitu Kayak Widhi Kayak Kok si Ivan kalo bikin baju buat lo Cepet banget Terus bagus banget sih Mau tau kenapa? Mau tau kenapa? Kenapa? Karena lo bayar Bitri sponsor pada waktu itu Jadi lo males-malesan Jahat banget Tapi kalo ngomong-ngomong tentang baju ya Mam Sebenernya gue akhir-akhir ini agak gedek juga sih Amma lo Amma penyanyi-penyanyi gitu Kenapa? Kenapa sih Akhir-akhir ini jarang bikin baju Ini semenjak gara-gara ada fashion stylist nih ya Ini semenjak gara-gara ada fashion stylist Ini penyanyi-penyanyi Jadi pada gila minjem baju Males ya? Kenapa sih Mam? Nggak juga sih Masih beli Ma'an gue udah lama Gue udah lama banget Nggak ngerasain duit lo Yaudah lah Heh Gue gak beli baju Lo beli-beli kisan Gue yang bayar Sama aja Kita perlajim diungkit lagi Belum ada di podcast Pak Gun Astagfirullahaladzim Jujur Oke jadi aku ceritain ya Kemarin kan aku beli rumah Beli rumah yang pertama Beli rumah pertama di tahun 2020 Tahu berapa sekarang? 2021 Tahun 2021 Tadi lo bilang 2022 Belum Itu 2 tahun depan Nanti kan aku Pak Gun banget Parah Pak Gun abis Aku ketemu kamu udah gak bisa cupika-cupiki loh Karena istri aku cemburuan Istrinya tuh manusia Wah manusia Mau manusia parah Gitu Kita balik lagi ya Aku beli lukisan Noval Apsar Bagus banget Ya bagus banget Seharga 400 juta Itu lukisan Kenapa aku ingin beli Aku pengen appreciate Sebuah karya Ada berapa tapi ada 2 Ada 2 Ada 2 sama yang kecil-kecil Ada 2 lagi Jadi harganya 400 sekian Itu juga udah di diskon Ya kan Awalnya itu rebutan sama Raffi Ahmad Tapi ternyata Raffi Ahmad tuh medit Dia gak mau untuk ngeluarin uang segitu Jadi Malah dia bilang gitu Udah lu di rumah lu udah berapa lama Ntar kalo udah bosen Pindahin lah rumah gue Dia gak mau beli Bayangin ada lukisan 400 juta Aku bilang Boleh gak aku pokoknya aku beli deh Lalalalalala gitu Terus udah gitu ada yang aku cicil tuh di ujung-ujung Karena kan sambil ngisi rumah ya Paham ya mam ya Paham ya ini kan covid pandemi ya Kadang maksudnya uang mau masuk masuk rekening juga gak bisa Karena rekening pada pake masker Jadi uang gak pada masuk ya Sri Rosa gila langsung transfer 50 juta Iya kan mam? Berapa sih mam? Gini ceritanya Awalnya lu mau kasih 25 ya Gue tolak ya 25 juta ya Ada gila-gilanya ngasih 25 juta loh Kan gue gak tau harganya berapa Mam minta duit dong Buat apaan? Buat beli lukisan nih Baru beli lukisan gitu Oh yaudah Minta ya bukan minjem ya Kalau aku masih lalu minta ya Iya Terus Bangga Iya Ini daripada orang minjem kan malah bikin malu Kalau gue mau gak punya gue minta Enggak Dia bukan yang gak punya Emang sayang aja duitnya dipake Lo pinter gini lo ngerti terus Emang iya kan Iya bener Malah terus udah gitu gini Mam Yaudah Lu transfer sekarang ya Hah Iya lu tapi nyicil ya Transfernya 25-25 ya Kak gue gak mau Oh iya bener Karena kan sedih gue juga transfer Oh kesannya kayak dirampok ya Kayak dirampok ya kak Kenapa? Pak gue bayar minggu ini 25 Minggu depan 25 7 kali 7 kali Kan waktu itu Waktu itu Waktu itu kan ngomongnya masih neva Belum dateng ke pak gun Belum Iya bener Jadi gue Nah pak bayarnya 2 kali ya Minggu ini 25 Minggu depan 25 Kenapa lo gitu Gue gak mau berasa dirampok Lo pikir di wang lujudu tadi Dan itu yang kedua Yang kedua tapi sempet tersendat ya Kenapa? Ada tempo yang cukup lama ya Lupa ya gue Iya Kayaknya itu maksudnya kita mau ngingetin Namanya orang minta kan Kayak kalau mau ngingetin Ke orang lagi utang ya guys ya Tapi kan gue lupa Tapi lunas Iya dong Kan begitu Mam udah gitu aja lo Gue langsung Kode Lo harus paham Oke neva maaf ya mami lupa Iya Padahal gue yang ngasih gue minta maaf Iya Emang pertemanan kita juga Iya karena lo telat Karena lo harus akui lo transfer Iya salah gue Salah gue karma Nah ini satu lagi nih guys Kita harus berterima kasih Persayangan Kenapa Karena podcast Pak Gun ini syutingnya di Ruko nya milik Rosa Jadi kita ini ya Jadi kita ini sekarang ini dalam kondisi numpang Ya Jangan gitu dong Nggak apa-apa Ini gue ceritain ya guys Kita itu kemarin sempet syuting di lantai Kita tuh kemarin syuting sempet di lantai tiga Tapi sang owner bilang Halo lantai tiga kita mau pake Tolong bisa turun sebelum tanggal 14 Yang namanya orang numpang gak bayar say Iya kan Tekotek alias takut Langsung hubungi anak-anak pindahin Sampai sekarang lebih dari tanggal 14 Barang lo belum masuk Besok besok Kan ada gila-gilanya lu emang Ya Tuh anak-anak udah gue donder donder Jangan ini kita numpang loh Maaf 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 Jadi Aku lupa Iya bener Belum iain orang-orang buat pindahnya Tanggalnya lupa Besok besok Tapi keren Dia ini selain penyanyi Dia juga Ratu Invest Indonesia Aduh amin ya lah bang Nyecil kan semuanya nyecil Kalau aku tuh Mendingan gak punya terlalu banyak cash Tapi aku tabung Buat nyecil apalah Nyecil semen Nyecil ratu batak Kemarin aku mau minjem mami buat beli rumah Mami gak kasih Lu gila sih minjemnya lu pikir gue bang Minjem mami minjem duit dong Berapa? 12 miliar Hah? Ya kan lu tau rumah gue dimana Emang gue bakal kabur Gue kabur juga keliatan Astagfirullahaladzim Emang gue kalau kabur gue gak keliatan Badan sekedek gini Bener sih Salah gue lagi Iya 12 emang Mati uang gak dibawa mam Ya Allah kalau ngeliat orang punya rumah Seneng Itu kan pasti juga seneng Iya sih ya Iya daripada lu buang buat siapa? Anak lu doang udah Laki lu gak punya Iya sih Bakal siapa? Emak lu udah lu bangunin rumah Iya Ayo lu mau tidur pake duit? Enggak sih Iya kan? Jadi Eh tapi kan dulu Tapi kan rumahnya udah jadi sekarang Kata gini Mam Alhamdulillah nih Gue udah gak perlu lagi minjem duit Gue udah bayar nih lunas Gak usah jual apartemen gue Gitu Alhamdulillah gue inget Alhamdulillah Iya tapi ini bener-bener kuasa Tuhan ya Gue tuh tadinya kan Apa namanya Apartemen yang waktu aku dulu covid Kan aku trauma tuh tinggal di apartemen waktu covid tuh Yang di Kebonjeruk Tadinya mau dijual kan Susah banget tuh mau dijual Alhamdulillah ini gak jadi dijual kan Jadi ada aset lagi mam Alhamdulillah ya Iya kan Pokoknya yang penting kita Naruh uang Di tempat yang bener gitu ya kan Bener Tapi yang apartemen itu Tagihannya tiap bulan Apaan juta listriknya mam Terus? Berat ya mam Gimana sih kalo seorang diva Ngurusin cicilan banyak gitu Tipsnya gimana tuh mam Nabung sih ya neva Maksudnya Walaupun ngebayar-ngebayarnya ngegrutu ya Yalah Kesel lah bayar Sabar sabar tahan Tapi gue gimana ya Soalnya gue suka juga kan Beli tapi maksudnya Jadi aku tuh kebiasaan gini Dari dulu Aku beli cicil rumah yang kecil-kecil gitu Bayar atau cash gitu Aku gak tau Pokoknya rumah Terus ntar rumahnya dijual Aku dapet untung Terus aku beliin lagi properti yang lain Terus aku jual lagi Terus aku dapet untung Gitu aja terus Jadi uangnya Uang hasil nyanyi Selain ditabung Aku Karena kalo ditabungan tuh Biasanya juga rembes ya mam Ada aja yang Ada aja yang kita beli Ada yang apa gitu Ya daripada Mubazir ya uangnya Mendingan Beli sesuatu Yang bermanfaat Ini kalo kita berbicara Pandemi sekarang ini Nyanyi udah balik normal mam Belom sih kalo normal Mungkin satu per tiganya Dari jadwal biasa Jadi kemarin apalagi Mami sempet kena covid ya Katanya denger-denger Satu M hilang mam Dua minggu Ya karena kan aku harus balikin DP-DP orang Terus udah gitu Oh gitu mam Jadi pas saat mami sakit 12 hari itu Berapa hari sih totalnya? 10 hari Tapi aku isoman 4 hari Jadi 14 hari Enggak mulai suster nepa masuk itu Hari keberapa? Lu ceritain sama orang Gue ngejagain lu pas sakit Ya oke Jadi gini ya temen-temen Waktu itu aku tipes Awalnya tuh gak tau Ah tipes sama ala-ala Mbak Medhi juga gini Eh sakit panas tipes-tipes Masih kantor Virusnya tuh dari dia tuh pasti Udah Astagfirullahaladzim Enggak tapi kalo aku Waktu pas Sampe abis nih minum gue Tambah kek Pekak kek kalo abis Tuhan Kalo pas PCR itu Emang aku negatif Kan aku setiap minggu PCR PCR apa antigen? PCR dong Oke Aku karena harus waktu itu Saat itu ada idol Ya Aku selalu PCR Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu Aku PCR Karena hari Senin live Gitu di idol itu Emang wajib Ya sama halnya kayak aku sekarang di Rising Star juga Tiap minggu harus ngasih Antigen atau PCR PCR Kalo kita PCR pasti Nah abis itu Pas hari Minggu Aku Apa namanya Aku Cek Masih aman Aman Negatif Besoknya masih idol tuh Enggak Aku cuman Sebelumnya itu PA aku Covid Oke Beberapa hari sebelumnya Kayak lima hari sebelumnya Oke Jadi aku Pas aku ngerasa Kok aku gak enak badan ya Aku kecapean Iya Daripada aku misalnya Menularkan Menularkan Aku istirahat dulu deh Aku istirahat Meskipun aku punya Surat negatif nih Iya Empat hari kemudian Aku mau nyanyi di Surabaya Jadi aku Apa namanya Berarti lima hari kemudian ya Hari Jumat lah gitu Atau hari Kamis Pokoknya aku cek lagi Cek lagi PCR untuk Terbang Pake pesawat kan Iya Pas disitu Ternyata aku Kena Positif Positif CP nya tapi 33 Kalo salah Iya makanya kamu gak terlalu parah ya Makanya kan aku ngecekin kan Gimana kondisinya hari ini Tapi Dan Dan kamu duluan sebelumnya Iya aku udah sembuh Sembuh Dua bulan Iya Nah abis itu aku kayak Aku langsung telfon Pak Gun Iya Pak Gun, Pak Gun Gitu Kayaknya aku Ini nih positif Gimana ya Langsung udah gitu Aku dibantuin banget Dikasih tau harus makan apa Obatnya apa Dan ada seorang dokter Yang baik hati banget ya Home care ya Dokter Nova Yang home care ke aku Terus datengin ke rumah aku juga Terus aku di treatment gitu Jadi aku bener-bener isolasi di kamar Gak kemana-mana Aku Apa namanya Udah gitu Rizky Untungnya lagi Mau libur Sekolah Jadi pulang Diungsiin Diaungsi ke Sumedang Aku sendirian tuh Jadi kalaupun misalnya ada yang ke kamar aku Misalnya makanan depan segala jam Ketok pintu Makanan ditaruh di Iya aku juga sempat sedih mam Gitu dulu Kan aku punya asisten namanya Gendis Dia kerja mam pake sarung tangan Pake masker Terus udah gitu Ini makanan ditaruh di lantai Ya Allah mama masak sop ya Ini aku cerita ya Mamaku masak sop Rasanya asin banget Padahal enggak Enggak tau Padahal kayak biasa aja mam Gak ada makanan yang aku bisa masuk Pada waktu itu Jadi Yang aku inget tuh Aku cuma paling enak tuh Makan nasi Pake Acar kuning di salah satu restoran Jadi aku pesen makannya itu terus Itu terus Dan yang thanks godnya lagi Allah tuh ngasih supir aku juga covid Jadi aku ada yang ngurusin Kenapa harus gitu ya Iya jadi aku gak sendirian gitu Batuk ya Enggak Jadi aku tuh Enggak covid sendirian gitu loh mam Kesannya aku gak sendirian Jadi ada supir aku Jadi Akunya covid Supir aku juga covid gitu Dan lucunya Gendis Pas dia tau aku covid Supir aku covid Dia negatif Aku bilang udah Lo negatif Lo hempas ke kos Aku sembuh Dua minggu kemudian dia covid Dia covid dari orang lain Gue juga gak ngerti dia covid dari mana Ya kan maksudnya sekarang ini kan Masalahnya tuh udah semuanya Ada gitu ya kan Dimana-mana Jadi ya paling harus hati-hati Karena Kita juga Diem di rumah terus Juga gak mungkin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Semua harus berjalan Ya bismillah Dan Yaudah sekarang Pertama Kita hindari Kerumunan tuh bener banget Aku juga kalo nyanyi kan Di atas panggung Kalo foto sama orang Juga pake masker Gak terlalu deket Kecuali kalo sama pengantin dan lain-lain gitu Karena aku nyanyi untuk wedding ya Dan semuanya udah saat itu Udah PCR insyaallah lah ya Bismillah Mudah-mudahan Semuanya Sehat gitu Ya betul Ya emang sekarang sih Kalo kita mau mulai kerja Kemarin juga aku sempet beberapa kali MC Sebelum masuk ke backstage Kita di Swipe antigen dulu Atau apa gitu Jadi tenang gitu kan Kalo aku mintanya sih PCR sih Semuanya PCR Pas hari hanya Antigen lagi Ya kita namanya juga manusia ya Usaha aja dulu gitu Ya tapi kalo misalnya aku bilang sih Memang kita mau gak mau Juga harus hidup berdampingan Dengan covid sih mam Betul Ya kan Supaya kita bisa Bisa tetep action gitu kan Bisa tetep kerja dengan Iya bisa tetep kerja Karena kita bukan tipe orang kantoran Yang work from home Gak bisa Iya kan We cannot get anything from home man Bisa Asik Tapi kan gak Tapi gak mungkin kan mam Bisa tapi gak semua hal bisa Kayaknya nyanyi buat Aku nih artis tripping loh Iya ya Iya Karena aku harus syuting Bener sih Program berapa itu Aku juga kalo nyanyi kan Iya Harus pergi keluar rumah Iya Tapi sekarang kok kenapa jadi mam Jadi kepikiran juga jadi produser Bikinin Bikin acara-acara lawak Apa segala macem Itu lucu mam Seru Seru Jadi aku setahun yang lalu Karena apa namanya Pas awal pandemi gitu Segala macem Kita bikin Aku sama Intan Bikin eh Ganti aja yuk perusahaannya Namanya jadi Inspire gitu Supaya bisa menginspirasi Banyak orang Bisa Diambilnya dari situ tuh kayak Itu bagus banget nih Kita pas lagi Jaman begini tuh Kita harus positif Thinking gitu Terus Ya udah boleh Inspire ini Alhamdulillah Jadinya malah banyak kegiatan Kita bikin komaks Ada acara komedi maksimal Komedi maksimal Bukan konak ya mam Bukan Komedi maksimal ya Komaks gitu Udah nih komedi maksimal Sama Fadil Keanu, Dara Dan anak-anak yang lain Dan mereka juga Sebenernya udah kenal Each other ya Jadi dia kalau main tuh Udah Udah asik Udah asik banget Tapi mami main juga disitu Enggak aku waktu itu Cuman Datang untuk cameo Satu kali gitu Aku bantu jualan aja Bukannya dulu sempet bikin Kayak ini ya Bukan talk show Apa kayak drama series gitu ya Web series juga Web series Nah itu cuman Waktu itu kalau web series Buat Buat lagu aku Buat masih Udah Tapi sekarang kita lagi bikin Nelusurnya Sarah Apa tuh Sarah 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 Widayanto Jadi acara-acara horror Seru gak sih Neva mau gak Enggak udah Neva Eh bintang tamu ya Enggak Neva kalau acara sama Ruben pulang Lemes Karena kadang kan badan aku Suka nolak yang gitu-gitu kan mam Jadi aku tuh kayak gampang masuk angin Kayak mau mual-mual gitu mam Dan beneran Jangan-jangan Dari tadi dia manggil dirinya Neva loh Ya Masa sih Masa sih say Masa Ya Allah Ini kawin gak sih Hah Ya Allah Ada hukuman gak sih ini Gimana sih Ingat-ingat Bisa gak sih potes Neva Ganti Emosi gak sih Kesel Ini gara-gara Ruben awalnya mam Ih nge-repotin deh Kalau begini jadinya Eh keluar aslinya Tadi so-so-so limiting Tapi kalau cinta kan gak ada masalah Kalau cinta pun gak ada masalah Yang penting cowok itu ngondek gak apa-apa Yang penting dia gentleman Gak banyak loh sekarang cowok-cowok tuh gentleman Iya Banyak yang Mau laki banget tapi Toxic masculinity Iya Yang kayak Iya So gitu Ayo sayang kita mau dinner ya Pas-pas abis makan Kita setengah-setengah ya bayarnya Ada juga kali kan yang kayak gitu Oh iya Oh gitu mam Oh gitu Makanya jangan sama berondong Kalau mau berondong Ntar lu keluar Iya gak ada Aku sama semua-semua juga Keluar duit Enggak Enggak dong ah gila lo Sama Tau gak Paling seru nih aku kasih tau ya Paling seru kalau liburan juga sama Oca Aduh Paling seru liburan sama Oca Kenapa Kalau liburan sama Oca Aku gak pernah keluar duit Afgan Itu juga gak pernah keluar duit Enak aja Ya Ya fitnah deh Emang kalau Sekali-kali Enggak pergi sama Mami Berapa kali Emang Afgan gak ngeluarin dompet Iya kan Ntar di Rember Oh ada gitu ya Ada Rember Oh ada gitu ya Pernah di Belanda nih ya guys ya Ini belum pernah cerita di mana-mana ya Di Belanda Dia kan nanya Ini kan pada males Oca Afgan dan lain-lain Itu pada males mikir Gue tuh udah kayak tour guide Makan apa ya Gue bilang Oke kita makan seafood Enak banget Lalalala udah makan Terus udah gitu Yang mesen juga aku kan Tapi Afgan gak makan seafood Karena dia kan alergi udang Ya pokoknya kita maksudnya banyak kan Iya kita maksudnya banyak kamu Iya Maksudnya banyak segini nih Tingginya nih Tuh nih Maksudnya segini ada udang Ada kerang Ada mewah 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 Aku kayak Ya kita kan buat posting Iya gue kan gagah posting Masa Masa Tapi tuh mahal ya Itu almost 1000 euro loh Bukan lagi Hah? Almost 1000 euro 12 jutaan kali waktu itu Tapi kan gue yang bayar yang itu Gue Sabar sabar Emang Emang nasi pelutnya Emang dasar orang baik Mam Jadi emang Ya udah lah ngerti Iya namanya Kalau misalnya Namanya Mami Itu kan bendahara Iya kan Iya tapi gak apa-apa Aku sih seneng Kangen gak sih liburan Alhamdulillah Sumpah kangen banget Aku nih sekarang Ada permasalahan baru nih Pasport ilang Aku lupa ngaruh Pasport aku dimana Males deh Visa Amerika masih ada 3 tahun Eropa masih ada 3 tahun juga Kalian kemarin dapet 5 tahun Aku Eropa Aku juga masih ada Aduh lemes deh aku nyari Ketemu apa enggak nih gak tau Mudah-mudahan ketemu Ketemu Astagfirullahaladzim Gak ketemu Di kotak Di peti gak ada Gak apa Neva Pokoknya Oke mam Sombong Aku mau nanya Akhir-akhir ini sekarang jadi Mami ngerjain apa Yang Neva gak tau Yang di rumah talang ya di ulang-ulang terus hitung Hitung bisa ditukar sama kocer ke jorah kopi Gak suka 6 kali berarti 6 gelas Ya bisa dihitung Halo Ya Jadi sekarang ngapain aja Nyari olang-olang Jadi sekarang ngapain aja Produksi lagi bikin itu Terus bentar lagi mungkin mau bikin Kayak serial gitu Buat Lu kan lagi gila-gila Korea juga ya Seru Aku seneng banget Sekarang Ayu Ting Ting lagi gila-gila Korea Dikit-dikit Hanyong 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 katanya Lu yang monyong kata gue Iya dia DM aku Dia tuh tiap hari Dia DM aku sumpahnya nih Dia ada yang dia suka Dia ngomong apa Ayu Ting Ting Siapa dia? Dia sukanya emang Siapa sih? Siapa sih Mi? Ha? Oh Hichol ya? Yang tinggi Hichol tem Ya anak super junior Dia tuh tiap hari ketemu aku gini Kamu tingginya berapa sih? 185 ya? Iya Pacar aku juga 185 Ini gue jedok deh Sabar Benar Dia gini Teh tolong kalau ketemu sama temen-temen Sujo aku mau ikut Aku gak usah Aku gak usah dikenalin Gapapa Aku cuma mau liat Dia serius banget Panjang DM gue Wah panjang Iya dia emang seneng banget Lagi seneng sama Korea Dia kalau lagi iklan pun Dia nonton film Korea Iya Aku suka banget sama Ayu Ting Ting Iya Padahal dia gak ada yang ngomporin loh kayaknya Tapi gak tau dia arahnya ke situ Suka aja kali Emang seru Masa sih? Aku tiap nonton Korea gak tau kenapa Pasti ketiduran Sudahlah Oke ini terakhir ya mam Aku ada Mami harus jawab cepat Mami gak boleh mikir Lagian aku juga susah mikir Apaan sih? Tuh liat Desainer Wow Eh bikin baju dong Lu gila kali ya Hah? Udah Mendingin kata mau beli itu dulu AC Oh iya Iya disini liat rumah baru ya Beli AC Ih gampang banget Mami AC keset Yang di kamar aku keset Yang di bawah dua Hah? Keset 20 juta Ya Mau mati di atas duit loh Astagfirullahaladz Mau diuruk Mau diuruk sama duit Gak mau Nah Ingat lo tuh diva Bukan penyanyi baru Emang lo penyanyi cover Gila deh Eh penyanyi cover tuh banyak Iya banyak duitnya Iya 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 Mohon maaf ya penyanyi cover Dan kalau tanpa mereka Gak ada yang cover juga Enggak seterkenal itu Oke Cepet jawabnya ya Q&A Rossa Cepet ya Penyanyi or pengusaha Penyanyi Oke Duda or berondong Single pokoknya Duda or berondong Ngerti gak? Duda or berondong Ya siapa orangnya? Ya pilih Tergantung Lepacar lo sekarang Udah punya anak belum? Duda kayaknya Pernah ada ketama Duda juga ya mom? Sampai nyebrang Nyebrang Rebrang laut pernah ya mom? Ini kecil-kecil Gini gawat loh say Hii Kecil-kecil Sumedang say Bisa nyebrang kemana-mana loh Gila loh ini Ratu Sumedang Dia gila loh Sayang aja gak pernah ketahuan ya Jangan dong Jangan-jangan Kita harus lalu dalam posisi aman ya Oke Duda or berondong saya Udah deh terus lanjut Duda or berondong Lanjut Gak bisa Lanjut Berondong Gak mau Pokoknya lanjut lanjut Oh yaudah Ntar kasian Maco miskin Maco miskin atau kaya ngondek? Maco miskin atau kaya ngondek? Ini lu yang bikin pertanyaan Iya Oke kaya ngondek Aku semangat menyemangkati Semangat ya Semangat ya Pak Oke Naksir atau ditaksir? Ditaksir dong Seringnya itu? Tapi Mami bukan ya Kata dulu pernah naksir orang Sampai naksir banget Tapi orangnya biasa aja Siapa? Pernah gak? Gak pernah Selalu Mami selalu manja? Selalu aku Selalu ratu Akulah ratunya Mutusin atau diputusin? Mutusin lah Tapi pernah diputusin? Bener Aku semangat sekali Sampai hidup Diputusin sedih banget Sedih ya Mamiah Tapi sering mutusin ya Mamiah? Mutusin sering Iya Ghosting-ghosting gitu sering? Gak Toto ngilang gitu gak? Gak Aku selalu ngomong Kalau ketemu di satu acara Eh ada dua-duanya dateng gitu pernah? Tapi kan mereka gak tau Gak tau Pinter Itu gue banget Itu gue banget Kroko Hermes Atau beli tanah? Tanah Tanah ya Ini emang ratu-ratu tanah ya Louis Vuitton atau Ivan Gunawan? Ivan Gunawan Oh best Gila Gak Nanti Kompasih Best Best Oke Mami terima kasih banyak Udah dateng di podcast Pak Gun Jangan lupa ini Pak Gun ya Iya Pak Gun Ingat Rosmala Tidak usah ada pelanggaran Karena setelah ini Gak usah ada pelanggaran Karena setelah ini Rosa akan menuju rumah saya yang baru Iya Dan pahamkan Mam AC Keset Yang dibawa Enggak Tiga Masa gue lalasi Ya Iya Terima kasih Iya baik Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Iya Pak Jangan lupa Apa? Kita harus selalu bertetangga disini Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye See you next episode Sampai ketemu lagi 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 Terima kasih.